Kincuan sekarang merasa bahwa jika dia ingin membunuh Raja Gagak Ji, satu-satunya cara adalah menggunakan tikus Goldbeater. Selain itu, peluang keberhasilannya praktis nol. Apalagi, meski dia menggunakan Goldbeater Rat, itu harus dilakukan secara rahasia. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Adapun apakah membunuh perintah Raja Gagak atau tidak dengan serangan diam-diam tidak terhormat, ketika berhadapan dengan seseorang seperti perintah Raja Gagak, serangan diam-diam atau tidak tidak masalah. Seperti kata pepatah, pemenangnya adalah Raja. Tidak ada aturan, siapapun yang tertawa terakhir adalah yang memiliki kemampuan paling besar. Jika seseorang cukup kuat, maka tidak perlu takut akan serangan diam-diam. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema adalah macan kertas yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Raja Gagak ji sepertinya tidak mau menyerah begitu saja. Jika dia menyerah seperti ini, maka dia akan benar-benar kehilangan reputasinya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah penguasa wilayah. Jadi, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan kuil sembilan Dewi Langit hari ini, dia masih akan membunuh Kincuan. Toh, dia sudah mengeluarkan slogan. Membunuh Kincuan adalah sesuatu yang pasti akan dia lakukan. Saat ini, dia bertujuan untuk membunuh Kincuan. Dan Kincuan juga ingin membunuh Raja Gagak ji. Tetapi jika, hanya jika, Kincuan cukup beruntung untuk membunuh Raja Gagak ji, maka tempat ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan karena Regen Lord Medallion. Mereka akan berjuang untuk Domain Lord Medallion. Hal ini terlalu menggoda. Jika penguasa wilayah masih hidup, hanya sedikit orang yang berani memperjuangkannya. Tetapi jika Tuan Wilayah sudah mati, Medali Tuan Domain akan ada di tubuh Tuan Wilayah. Selain itu, Domain Lord Medallion akan secara otomatis menghapus pengenalan masternya dan muncul di luar tubuh Regen Lord. Ini akan mengekspos Domain Lord Medallion kepada semua orang. Selama mereka bisa mendapatkannya, itu akan menjadi milik mereka. Domain Lord Medallion adalah artefak ilahi, dan persyaratan untuk pengakuan masternya sangat rendah. Bahkan mereka yang tidak terlalu kuat pun bisa melakukannya. Setelah mengenali seorang master, bakat seseorang akan meningkat, meridian seseorang akan dibersihkan, dan kultivasi seseorang akan dengan cepat menerobos. Yang diperlukan hanyalah waktu yang sangat lama bagi seseorang untuk tumbuh menjadi penguasa wilayah yang jauh lebih kuat. Jadi, jika kincuan benar-benar berhasil membunuh Raja Gagak Ji, banyak orang akan datang untuk memperebutkan Medali Tuan Domain. Bahkan beberapa kekuatan akan bergabung untuk mendapatkan aksi. Daya pikat token penguasa wilayah terlalu besar. Terutama bagi mereka yang cukup kuat untuk menjadi Tuan Wilayah dan hanya kekurangan token Tuan Wilayah. Selama Anda memiliki Domain Lord Token, pada dasarnya Anda tidak perlu takut pada siapapun di sembilan surga. Tidak peduli siapa yang Anda temui, Anda tidak akan takut. Siapapun yang melihat Anda harus memberi Anda wajah dan bahkan bersikap hormat. Perintah Raja Gagak telah menyeduh kartu trufnya selama ini. Dia bisa melihat bahwa jika dia menggunakan jurus pamungkasnya, dia bahkan tidak akan bisa menembus garis pertahanan Chu Si Kingsu. Dia sudah menggunakan bayangan Master Wilayah. Dia merasa bahwa itu mungkin. Dia ingin menggunakan 3000 Kills of Origin Lord, tapi dia tidak berencana membunuh Kingsuan Kingsu. Lagi pula, dia tidak tahan berpisah dengan kecantikan yang tiada taranya. Selama dia bisa menghancurkan Kingsuan Kingsu, dia akan bisa membunuh Kingsuan Kingsu. Menurutnya, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seseorang dengan kekuatan Kingsuan. Satu-satunya alasan dia tidak bisa membunuhnya sekarang adalah karena Chu Si dan Kingsu menghalanginya. Kingsuan telah melepaskan tikus pemakan harta karun emas. Kemudian, itu bersembunyi di bumi. Dia perlahan mendekati Raja Gagak Ji. Kingsuan telah melihat 3000 pembunuhan dari Master Domain. Dia tahu ini adalah kesempatan, tapi dia sedikit khawatir tentang Chu Si dan Kingsu. Karena itu, dia menyiapkan segel Buddha ilahi lima elemen. Teknik Buddhis tertinggi. Selain bisa menyerang, teknik ini juga memiliki tingkat kemampuan defensif dan protektif tertentu. Selain itu, Kingsuan dapat melihat dari mata Raja Gagak Ji bahwa dia tidak tega membunuh Chu Si dan Kingsu. Ini menyebabkan Kingsuan menghela nafas pada kekuatan wanita. Jika itu dia, dia juga tidak akan bisa melakukannya. Ekspresi Raja Gagak Ji menjadi semakin dingin. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan sinar pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Pedang cahaya yang menyerupai pedang sungguhan berputar di sekelilingnya. 3000 pembunuhan. Setiap sinar cahaya pedang seperti itu sangat kuat. Siapa yang bisa memblokir seribu dari mereka? Biasanya, yang satu akan meninggalkan sebagian untuk melindungi diri sementara yang lain akan menyerang. Serangan dan pertahanan adalah satu. Sangat kuat. Tapi dalam pertarungan yang sebenarnya, tubuh seseorang akan kaku dan tidak bisa bergerak. Tapi itu tidak masalah. Dengan sebagian bayangan pedang yang melindungi tubuh seseorang, tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Kingsuan sedang menunggu kesempatan. Ini karena dia tahu tentang 3000 pembunuhan tuan wilayah, dan karena dia juga mengetahuinya. Jadi, gerakan pembunuh yang tampaknya sempurna ini sebenarnya adalah kelemahan terbesar di mata Kingsuan. Cahaya pedang ini berputar ke segala arah dan sangat tajam. Tidak ada serangan yang bisa menembusnya. Bagaimanapun, ini adalah serangan dari penguasa wilayah. Tapi tikus goldbiter berbeda. Itu bisa melewati cahaya pedang ini karena itu milik lima elemen dan kebal terhadap kerusakan tanpa bentuk. Hanya kerusakan material yang bisa menimpanya. Dan tubuh tikus goldbiter itu ajaib. Kerusakan material praktis tidak berguna melawannya. Dengan ketangguhan dan ketangguhannya, bahkan gunung pun tidak akan berguna untuk melawannya. Kingsuan telah memanfaatkan kesempatan ini. Jika Raja Gagakji tidak menggunakan jurus ini, mungkin Kingsuan benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi karena dia telah menggunakannya, Kingsuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mereka yang bersekongkol melawan orang lain juga akan bersekongkol melawan orang lain. Terkadang, itu sangat kebetulan. Raja Gagakji mengandalkan skema ini untuk menemukan cara membunuh Tuan Wilayah Lama dan Permaisuri Agung Tua. Tapi tidak lama kemudian, bahkan sebelum dia bisa menstabilkan posisinya, Kingsuan menemukan kesempatan. Lagi pula, kekuatan dan tingkat kultifasi Raja Gagakji tinggi. Pada saat dia menyadari ada yang tidak beres, tikus goldbiter sudah masuk dalam jarak 1 meter dari tubuhnya. Tapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat ini. Tidak peduli apa itu, itu akan ditembus oleh cahaya pedang emas dan teknik dao hebat. Ini cukup untuk menakut-nakuti seseorang sampai mati. Tapi pikiran ini bahkan belum dimulai. Dia merasakan sakit yang merobek di bunga kerisannya. Itu robek. Of. Ekspresi Raja Gagakji berubah. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu bahwa dia harus berhenti. Dia harus menghadapinya terlebih dahulu. Dia segera menarik jurus pamungkasnya dan menggunakan teleportasi acak. Dia memiliki banyak harta yang menyelamatkan jiwa padanya. Tapi tikus goldbiter telah memasuki tubuhnya. Tikus goldbiter memiliki nama lain, tikus goldbiter. Ini adalah terobosan. Setelah terobosan genetik, tikus goldbiter bahkan lebih kuat daripada tikus goldbiter. Begitu benda ini memasuki tubuhnya, bahkan kaisar langit pun tidak bisa menyelamatkannya. Itu memasuki aliran darahnya dan mulai berenang melalui tubuhnya. Raja Gagakji merasa tubuhnya akan meledak. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, ini adalah tikus goldbiter. Tikus goldbiter alam nirvana kecil pada saat itu. Tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Ketika Kincuan melihat bahwa Raja Gagakji telah menghilang, dia sebenarnya senang. Dengan cara ini, setelah dibunuh oleh tikus penggigit emas, tidak akan ada orang di sekitarnya dan dia bisa mengumpulkan medali penguasa wilayah. Itu benar-benar serangkaian liku-liku. Kincuan tidak menyangka bahwa dia akan dapat membunuh Raja Gagakji dengan cara seperti itu. Jika Kincuan mengetahui lokasi tikus goldbiter, maka dia secara alami tahu di mana Raja Gagakji berada. Raja Gagakji ketakutan setengah mati. Dia bahkan tidak tahu apa yang telah memasuki tubuhnya, tapi itu menuju jantungnya dengan kecepatan yang luar biasa. 2742 Kepergian Raja Gagakji menyebabkan suasana hening. Lagipula, semua orang bisa melihat bahwa Raja Gagakji kali ini benar-benar marah dan telah menggunakan jurus membunuh. Tapi kenapa dia tiba-tiba menghilang? Pembangkit tenaga tahu bahwa Raja Gagakji telah pergi sendiri. Adapun yang lebih lemah, mereka bahkan tidak tahu apakah dia telah pergi atau dia pergi. Banyak orang tidak tahu mengapa, tetapi beberapa orang memiliki ekspresi aneh dan bahkan melihat sekeliling seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Kincuan juga tidak pergi. Dia juga merupakan tokoh kunci. Jika dia pergi, seseorang pasti akan mengikutinya. Kincuan dapat memerintahkan tikus goldbiter untuk mengambil dua token penguasa domain setelah Raja Gagakji terbunuh. Raja Gagakji berada di ambang kehancuran. Dia tidak punya cara untuk menahan keberadaan di tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu siapa yang melakukan ini padanya. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Cahaya kemasan menyala, tapi terus kenapa? Tidak ada gunanya memblokirnya sekali atau dua kali. Dalam situasi seperti itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia memiliki seratus nyawa. Bang! Dia pingsan. Ini adalah tempat yang bagus dengan Feng Shui yang bagus, tempat yang bagus di mana dia biasanya berkultivasi. Itu adalah tempat rahasia yang belum pernah dikunjungi siapapun kecuali dia. Mati di sini mungkin bukan hal yang buruk. Sayangnya, dia tidak mau. Dia telah memperoleh dua token tuan domain, dan dia belum diakui sebagai tuan domain. Tapi sekarang, dia sudah mati. Raja Gagakji sudah mati. Dia telah mati dengan kengganan yang besar. Kemudian, dua token muncul di tubuhnya. Tikus goldbiter tidak hanya mengambil dua token penguasa domain sederhana, tetapi juga menggigit cincin spasial Raja Gagakji. Tikus goldbiter memiliki kemampuan untuk mencari harta karun. Itu juga memiliki ruang kecil di tubuhnya, mirip dengan cincin spasial. Setelah menyimpan harta, si kecil pergi. Kincuan secara alami tahu apa yang terjadi di sini. Setelah si kecil menyimpan harta di sini, dia menghela nafas panjang. Semuanya stabil. Seratus aliansi serikat telah selesai. Adapun kematian Raja Gagakji, mungkin tidak bisa dirahasiakan. Bahkan, beberapa orang mungkin sudah mengetahuinya. Bagaimanapun, kematian beberapa tokoh penting akan memberikan petunjuk. Beberapa sekte memiliki kemampuan ini. Ketika sesuatu terjadi pada tokoh penting, mereka akan dapat merasakannya dengan segera. Ini bukan pemantauan, tapi mereka bisa merasakan kematian pihak lain. Itulah satu-satunya alasan. Saat Raja Gagakji meninggal, ekspresi beberapa orang dari serikat seratus aliansi berubah. Tuan aliansi sudah mati. Mati. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi yang aneh dan ketakutan. Lagi pula, perintah Raja Gagak memiliki token perintah penguasa domain. Siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Tikus Goldbeater kembali ke Kincuan. Dia sangat bahagia. Dengan kematian Raja Gagak, asosiasi seratus aliansi secara alami bubar. Itu tidak menyebabkan pertempuran kacau. Pergolakan di sembilan surga sebenarnya telah direncanakan oleh perintah Raja Gagak. Dia hanya meminjam fenomena alam, bencana alam, dan pasang surut binatang. Sebenarnya, Raja Gagakji tidak menyangka dia akan bisa mendapatkan domain Lord token kali ini. Itu adalah kejutan yang menyenangkan, kejutan terbesar dari semuanya. Tapi itu juga menegaskan kalimat itu. Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Semakin besar rejekinya, semakin besar pula musibah yang mungkin menyertainya. Jika seseorang tidak memiliki takdir seperti itu, mereka benar-benar tidak akan bisa menikmatinya. Keberuntungan kali ini benar-benar menantang surga. Itu bisa dikatakan sebagai sumber rejeki yang sangat besar, tapi bencana yang menyertainya juga tidak sedikit. Dia telah membayar dengan nyawanya. Jika bukan karena domain Lord token, King Rauji tidak akan begitu sombong dan lalim. Dia tidak akan begitu tidak bermoral, dan dia tidak akan berani memiliki desain pada gadis misterius dari sembilan surga. Mungkin dia tidak akan mati. Tapi tidak banyak seandainya, hanya bisa dikatakan bahwa Raja Gagakji sangat marah. Dia memiliki domain Lord token, tetapi sebelum dia bisa menikmatinya dan melakukan apapun yang dia inginkan, dia meninggal. Kincuan sangat bersemangat. Dia sekarang maju menuju alam Nirvana Agung. Selama dia berada di Grid Nirvana Realm dan memiliki domain Lord token, dia benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, masih butuh waktu baginya untuk menjadi ahli Nirvana Realm sejati. Juga, dia merasa bahwa selama dia berada di alam Nirvana besar, dia tidak akan membutuhkan apa yang disebut token Tuan Domain. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Tubuh tiran yang luar biasa terlalu kuat. Semakin kuat dia, semakin kuat tubuh tiran yang luar biasa itu. Jadi Kincuan berpikir tentang kepemilikan dua domain Lord token. Cu Si dan King Zu pasti harus memberikan satu. Tidak perlu mempertimbangkan ini. Tantai Huangqing dan Cu Si dan King Zu hampir tidak dapat dipisahkan, jadi dia merasa tidak perlu memberikannya kepada Tantai Huangqing. Selain itu, kedua domain Lord token sebenarnya agak berbeda. Sebenarnya, satu adalah token Tuan Domain, dan yang lainnya adalah token Permaisuri Agung. Meskipun efeknya serupa, mereka mungkin benar-benar berbeda. Jadi, domain Lord token umumnya lebih cocok untuk Ria. Jadi bahkan jika Kincuan tidak berniat menggunakannya sendiri, dia tidak akan memberikannya kepada seorang pria. Dia akan memeriksanya nanti. Jika itu cocok untuk seorang wanita, maka dia bisa mempertimbangkan untuk memberikannya. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Itu akan berguna saat dia menjadi lebih kuat, tapi dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hem, mungkin dia bisa menggunakannya dulu dan memberikannya kepada orang lain saat dia pergi. Tempat itu menjadi sunyi. Namun, banyak orang tidak mengetahui alasannya. Keesokan harinya, Tuan Muda Changlan menjadi pemimpin baru dari Serikat Seratus Aliansi. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa Raja Wuji sudah mati. Raja Wuji sudah mati, dan tempat itu gempar. Bagaimana dia mati? Siapa yang memiliki token penguasa domain? Mungkinkah Tuan Muda Changlan ini? Untuk sesaat, segala macam informasi berterbangan. Kincuan sedang minum teh bersama Chusi dan Kingsu. Sekarang dia tidak lagi memanggil bibinya. Keduanya ingin rukun sebagai pasangan, tetapi Kincuan merasa sulit untuk mengambil langkah yang sulit itu. Dia merasa itu adalah bentuk penistaan agama. Tidak ternoda oleh setitik debu, dunia lain, seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia adalah seorang peri. Kincuan menatap Chusi dan Kingsu dengan bingung. Chusi dan Kingsu tersenyum. Apa yang salah? Kingsu, apakah kamu seorang wanita atau peri? Kincuan memegang tangannya. Chusi dan Kingsu tersenyum. Tidak ada peri. Kincuan tahu bahwa membicarakan hal ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Keduanya berpegangan tangan, berpelukan, dan bahkan tidur di ranjang yang sama. Hanya saja mereka tidak melakukan apa-apa, tapi ini sudah sangat jitu. Namun, mereka tidak begitu akrab sejak mereka bertemu. Kingsu, aku punya hadiah untukmu. Kincuan mengeluarkan token Permaisuri Agung, token penguasa domain Permaisuri Agung. Chusi dan Kingsu tertegun. Nyatanya, dia tidak tahu siapa yang membunuh Raja Wuji. Meskipun Kincuan adalah monster, Kincuan tidak pernah pergi. Oleh karena itu, dia tidak bertanya, dan Kincuan tidak mengatakan apapun. Tapi sekarang, dia mengeluarkan token Permaisuri Agung. Ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Dialah yang membunuh Raja Wuji. Itu adalah penguasa domain. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun padanya, dan dengan bantuan Kincuan, dia hampir tidak bisa melawan Raja Wuji hingga terhenti. Tapi sekarang, Raja Wuji telah dibunuh oleh Kincuan. Kincuan menempatkan token Permaisuri Agung di Chusi dan membiarkannya mengenalinya sebagai tuannya. Dia tidak memberi Chusi dan Kingsu kesempatan untuk menolak. Mulai sekarang, Chusi dan Kingsu adalah Permaisuri Agung Sembilan Surga. Kincuan awalnya ingin melihat apakah domain Lord token cocok. Dia memutuskan untuk memberikannya kepada seorang wanita, tetapi sekarang dia merasa bahwa dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia akan memikirkannya ketika dia pergi. Lagi pula, selama dia memasuki alam Nirvana Agung, dia akan menjadi penguasa domain. Kekuatan semacam ini akan membuatnya lebih percaya diri di depan Chusi dan Kingsu. 2743 Chusi Kingsu sebenarnya sangat terkejut. Dia tahu bahwa Kincuan luar biasa, tetapi dia tidak pernah berharap dia bisa membunuh perintah Raja Gagak. Pada saat dia bereaksi, token Permaisuri sudah mengenalinya sebagai pemiliknya. Ini berarti dia telah menjadi Permaisuri baru. Sekarang kekuatan Chusi Kingsu telah meningkat pesat, sangat stabil baginya untuk menjadi Permaisuri. Jika Istana Naga Iblis Sembilan Langit dan Istana Awan Iblis Sembilan Langit mengetahui hal ini, mereka pasti akan panik. Bagaimanapun, mereka adalah musuh lama. Sebenarnya, bagaimana mungkin ada wanita Kincuan di Istana Awan Iblis Sembilan Langit? Kincuan belum melihat wanita itu. Legendanya bahkan lebih istimewa. Ketika Kincuan bertemu dengannya, dia sudah menjadi Demon Sovereign, sebuah eksistensi yang bisa naik ke puncak jalan iblis. Hanya saja keadaan saat itu memang istimewa. Dia entah kenapa bertukar tempat dengan Kincuan, dan ada banyak cerita di antara mereka berdua. Dia tumbuh dengan sangat cepat, dan sampai batas tertentu, dia tidak kalah beruntungnya dengan Chusi dan Kingsu. Dia sekarang adalah Master Istana dari Istana Awan Iblis Sembilan Surga. Chusi Kingsu menjadi Master Kuil dari Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Ini juga mengingatkan Kincuan pada Tuan Muda Changlan. Tuan Muda Changlan awalnya adalah anggota Kuil Iblis Sembilan Surga. Sebelumnya, dia adalah Master Hall dari Kuil Iblis, tapi sekarang, dia adalah Master Hall dari Kuil Iblis Sembilan Surga. Kuil Dewa Iblis mirip dengan Kuil Dewa Perang. Mereka dulunya kuat, tetapi mereka menurun. Itu masih dalam penurunan. Sebenarnya, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa itu adalah Aula Dewa Iblis, tetapi orang-orang akan menertawakannya jika mereka mengatakan bahwa itu adalah Sembilan Surga. Sekarang, Tuan Muda Changlan telah menjadi Master Aliansi dari Asosiasi Seratus Aliansi, dan bahkan Master Hall dari Kuil Iblis Sembilan Surga. Kincuan sudah tahu bahwa prestasi masa depan Tuan Muda Changlan akan sangat tinggi. Bagaimanapun, bakatnya sangat kuat. Di masa lalu, meskipun Kincuan telah mengalahkan lawannya, kerajaannya tidak pernah bisa mengejar Tuan Muda Changlan. Itu masih sama sekarang. Tuan Muda Changlan sekarang adalah seniman bela diri Nirvana Rilem Sejati. Apalagi warisan Tuan Muda Changlan sangat kuat. Metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa dia sekarang berada di alam Nirvana, sangat sedikit orang di alam yang sama yang bisa menjadi lawannya. Meskipun Raja Gagak Ji sudah mati, ini juga merupakan kesempatan bagi Tuan Muda Changlan. Lagi pula, kekuatan Seratus Aliansi Serikat masih ada. Namun, dia tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. King Crowdaun adalah seorang ahli yang kuat, tapi sekarang dia sudah mati. Dia tidak tahu apakah dia, seorang anggota generasi muda yang telah naik dari Wakil Master Guild ke Guild Master, akan mampu menstabilkan posisinya. Orang harus tahu bahwa selain Raja Gagak Ji, ada juga banyak ahli di Seratus Aliansi Serikat. Orang-orang ini semuanya berada di alam Nirvana. Namun, dengan bakat Tuan Muda Changlan, bahkan jika dia baru saja memasuki alam Nirvana, dia masih bisa membuat orang lain memandangnya dengan cara baru. Jika mereka percaya padanya, dia pasti akan membawa mereka ke puncak, dan kemungkinan mereka menyerah padanya tidaklah kecil. Selama Changlan Gongzi menstabilkan posisinya sebagai Master Aliansi-Aliansi Seratus Aliansi, dia akan mampu bersaing dengan sekte besar untuk mendapatkan keuntungan. Singkatnya, keuntungan di sini harus didistribusikan kembali. Tapi mungkin tidak ada lagi kekacauan besar. Sejak King Crowdown meninggal, Grid Chaos tidak bisa lagi dilepaskan. Ketika dia sadar kembali, Chu Si dan King Zu tersenyum padanya. King Chuan sedikit malu, dia masih memegang tangan Chu Si King Zu, tapi dia tidak melepaskannya. Dia bahkan mendekatinya dan duduk di sampingnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia merangkul bahunya. Chu Si King Zu melihat ekspresi King Chuan yang tidak wajar dan tersenyum saat dia bersandar ke pelukannya. Dengan cara ini, King Chuan menjadi jauh lebih berani, tapi jantungnya berdegup kencang. Setiap kali dia membuka mulutnya, dia akan memanggil bibinya. Tapi dia masih merasa bahwa dia harus mengubahnya. Tetapi kadang-kadang ketika dia memikirkannya, sepertinya tidak banyak. Lagipula, mereka tidak memiliki hubungan darah. Saat itu, dia hanya mengikuti keponakan Chu Si King Zu dan memanggil bibinya. Sekarang, sepertinya dia akan menjadi paman temannya. Kinchuan memandangi kecantikan tak tertandingi yang diam-diam bersandar ke pelukannya. Tak bernoda dan tak tertandingi, Kinchuan mengumpulkan keberaniannya dan menundukkan kepalanya untuk mencium dahinya dengan lembut. Tubuh Chu Si King Zu bergoyang. Tubuhnya juga menjadi sedikit kaku. Dan ada rona merah samar di wajahnya yang cantik itu. Kinchuan tertegun. Mereka berdua pernah berbagi tempat tidur, tapi itu hanya meringkuk sederhana. Mereka bahkan tidak berciuman. Pada saat itu, Kinchuan tidak melihat wajah Chu Si King Zu memerah. Apakah karena mereka tidak berciuman? Atau karena dia tidak melihatnya sebagai laki-laki saat itu? Sekarang, Kinchuan merasakan perubahan pada Chu Si King Zu. Seolah-olah dia telah menemukan dunia di luar sembilan wilayah. Dia menatapnya dengan heran. Kinchuan saat ini sedikit lebih berani. Chu Si King Zu tidak tahan lagi. Dia sedikit bingung dengan tatapan Kinchuan. Dia menghindari matanya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa jadi seperti ini. Wajahnya sedikit panas, dan hatinya sedikit bingung. King Zu, kamu telah jatuh cinta, kata Kinchuan dengan heran. Tidak peduli apa, Kinchuan adalah seorang pria dengan beberapa wanita. Secara alami, dia bisa melihat perubahan pada Chu Si King Zu. Di masa lalu, Kinchuan selalu merasa bahwa dia adalah peri sejati, peri yang tidak memakan dunia fana, peri dengan hati yang murni dan sedikit keinginan. Tapi sekarang, dia tampak lebih seperti seorang wanita. Keindahan tiada taraf, tapi dia tetap seorang wanita. Ini adalah sesuatu yang sangat disukai Kinchuan. Di masa lalu, Kinchuan berpikir bahwa bagaimanapun juga, dia harus menjatuhkan Chu Si King Zu. Bahkan jika dia peri sejati, dia harus menariknya ke dunia fana. Karena menurut Kinchuan, peri jelas tidak sebahagia manusia. Karena itu, jika dia bisa menjadi manusia, dia akan tetap menjadi manusia. Seperti kata pepatah, orang hanya iri pada bebek mandarin, bukan yang abadi. Bajingan kecil, cukup, Chu Si King Zu terdiam. Dia tersipu dan dengan ringan mengetuk kepala Kinchuan. Kinchuan sangat senang dan perlahan pindah. Chu Si King Zu mendorong Kinchuan pergi dan melarikan diri. Kinchuan memandangi Chu Si King Zu yang melarikan diri dan bahkan lebih bahagia. Faktanya, dia bahkan lebih bahagia daripada ketika dia mendapatkan token penguasa wilayah dan token permaisuri agung. Pada saat ini, Tantai Huang Ching kebetulan kembali. Melihat Kinchuan dalam keadaan linglung, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lamunkan? Kinchuan melihat Tantai Huang Ching. Wanita ini tidak memiliki penampilan yang sama dengan Chu Si King Zu. Hanya saja temperamennya berbeda. Kinchuan menariknya keluar. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Tantai Huang Ching bertanya dengan tidak sabar. Jalan-jalan dan bicara tentang cinta, kata Kinchuan dengan gembira. Tantai Huang Ching mengizinkan Kinchuan menariknya. Dia mengingat semua potongan masa lalu di antara mereka berdua. Bahkan banyak hal romantis yang terjadi di antara mereka. Misalnya, dia telah melihat tubuhnya, dan dia telah melihat tubuhnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bingung. Kebetulan itu dilihat oleh Kinchuan. Keduanya tampaknya memiliki koneksi telepati. Kinchuan bisa menebak apa yang dipikirkan Tantai Huang Ching. Apakah kamu memikirkan apa yang kamu lihat? Kinchuan mengatakan sesuatu yang terdengar seperti twister lidah. Tidak, aku tidak melakukannya. Tantai Huang Ching langsung membantah. Namun, penyangkalan ini sebenarnya adalah pengakuan terselubung. Setidaknya setelah bertahun-tahun, itu berarti dia masih ingat. Selain itu, alasan mengapa Kinchuan mengatakan ini karena agak tidak jelas. Jika dia banyak mengingat dan masih memikirkannya, dia akan tahu apa yang dibicarakan Kinchuan. Setelah dia selesai berbicara, wajah Tantai Huang Ching menjadi semakin merah. Dia menginjak kaki Kinchuan dan berkata, Mengapa kamu begitu berengsek? Kakak yang baik, cepat katakan padaku. Apakah kamu merindukanku? Kinchuan senang. Perasaan akrab telah kembali. 2744 Iya, Tantai Huang Ching berkata dengan lembut, lalu menarik Kinchuan ke depan. Keduanya telah melalui situasi hidup dan mati bersama. Banyak hal telah terjadi di antara mereka, jadi hubungan di antara mereka sangat halus. Mereka bukan kekasih, tapi mereka sedikit. Mereka tidak terlalu intim, tetapi mereka secara tidak sengaja menjadi intim beberapa kali. Ini adalah wanita yang tidak kalah dari Cusi dan Kingsu. Dia adalah Dewi Sejati di antara para Dewi. Bahkan wanita cantik seperti Zai Xing, Cheng Cheng, dan Lang Yuan sedikit lebih rendah dari Tantai Huang Ching. Tantai Huang Ching, Cusi, King Zhu, Yu Luoxing, Godly Phoenix, dan Demon Sovereign berada di level yang sama. Yu Luoxing adalah monster. Sayangnya, Kinchuan tidak tahu di mana dia berada. Dia juga memiliki awan abadi di tubuhnya. Aku juga merindukanmu, sangat. Kinchuan memegang tangannya dengan erat. Keduanya berjalan perlahan. Kota suci itu tampaknya telah kembali ke kedamaian sebelumnya. Meski belum sepenuhnya tenang, ia akan tenang kembali. Tapi mungkin sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Misalnya, di tempat di luar sembilan surga, apakah bela diri di sana lebih baik atau lebih buruk daripada di sembilan surga? Raja Gagakji berasal dari kekuatan di luar sembilan langit. Tapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Biasanya yang satu tidak bisa pergi ke tempat yang lain, tapi yang lain bisa datang ke sini. Ini berarti yang lain sedikit lebih kuat. Tapi menilai dari kekuatan King Crow Orders, dia sepertinya tidak terlalu kuat. Tapi level apa dia termasuk dalam kekuatan itu? Apakah kekuatan itu ada di luar alam nirvana? Tak seorang pun di sembilan surga pernah menembus ke alam hidup dan mati. Belum. Alam nirvana memiliki total 13 tingkat, diikuti oleh puncak, kesempurnaan, kesempurnaan, dan alam hidup dan mati setengah langkah. Menerobos ke alam nirvana adalah tingkat pertama dari alam nirvana. Tidak ada level 0. Yang terendah adalah tingkat pertama. Tapi level pertama juga sangat penting. Itu untuk menstabilkan dunia. Karena ini adalah fondasinya, begitu banyak orang akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di level ini. Lagipula, alam hidup dan mati hanyalah sebuah legenda. Oleh karena itu, mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka di alam nirvana. Oleh karena itu, orang biasa akan mengeraskan diri mereka sendiri di tingkat pertama alam nirvana untuk meletakkan dasar alam nirvana kepada yang terkuat. Inilah yang dipikirkan banyak orang. Namun, ada juga beberapa orang yang merasa bahwa meskipun mereka tinggal di alam nirvana selama sisa hidup mereka, mereka mungkin tidak dapat menembus ke tingkat ke-13 dari alam nirvana, alam kesempurnaan besar, atau bahkan alam nirvana. Alam nirvana setengah langkah. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu membuang terlalu banyak waktu di satu dunia. Lagi pula, jarak antara setiap dunia kecil masih sangat besar. Setiap ekonomi kecil membutuhkan waktu yang lama untuk menerobos, jadi tinggal di alam tingkat pertama untuk jangka waktu yang lama adalah pemborosan, itu terlalu banyak berpikir. Semua orang tahu bagaimana rasanya tinggal di alam tingkat pertama untuk waktu yang lama, tetapi beberapa orang berpikir itu buang-buang waktu, itu tidak realistis, dan mereka masih berfantasi tentang alam hidup dan mati. Jika Anda benar-benar nyaman di alam nirvana, maka Anda benar-benar tidak perlu membuang banyak waktu di alam tingkat pertama. Hanya dengan berpikir untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi barulah Anda dapat meletakkan dasar yang baik di alam tingkat pertama. Kincuan juga membawa token penguasa teritorial bersamanya. Tantai Huangqing memandang Kincuan dan berkata, lidah yang fasih. Apakah kamu ingin mencobanya? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tantai Huangqing. Dia mengerti. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mengerti. Mungkin itu karena Kincuan sedang melihat mulutnya, dan ada tatapan menggoda di matanya. Tantai Huangqing sedikit kewalahan. Tanpa sadar, mereka berdua telah berjalan ke tempat terpencil di Saint City. Di depan mereka ada hutan. Ini adalah pintu masuk ke hutan. Hutan ini mengarah langsung keluar kota suci, tetapi karena ada susunan, ia dipisahkan dari hutan. Oleh karena itu, hutan besar ini menjadi hutan kota suci. Tidak ada binatang setan di dalam, dan bahkan binatang buas telah dibunuh. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat yang indah. Tidak, ada orang di sini. Tantai Huangqing melihat Kincuan perlahan datang dan berkata dengan panik. Kincuan tersenyum dan berhenti. Memang ada orang di sini, tapi dia senang mendengar kata-kata Tantai Huangqing. Kalau begitu, haruskah kita menemukan tempat tanpa orang dan... Tidak, bajingan. Tantai Huangqing juga panik. Keduanya dulunya agak dekat, tetapi mereka sudah terlalu lama berpisah. Sekarang, perasaan terasing itu berangsur-angsur menghilang, dan bajingan yang menindasnya di masa lalu telah kembali. Tantai Huangqing senang di hatinya. Jalan seni bela diri itu kejam. Tantai Huangqing sudah lama tidak pulang, dan dia tidak bisa kembali. Kebanyakan seniman bela diri seperti ini. Sekarang beberapa dekade telah berlalu, dia akan sendirian seiring berjalannya waktu. Lagipula, umur manusia tidak ada bandingannya dengan seniman bela diri. Bahkan seniman bela diri biasa tidak akan bisa hidup selama itu. Sebelum alam nirvana, umur seseorang sangat singkat. Pada awalnya, bawaan bisa meningkatkan umur seseorang cukup banyak. Kemudian, seseorang akan membutuhkan beberapa life essence pills, dan nantinya, mereka perlu sedikit meningkatkan umur mereka. Alam nirvana adalah titik balik yang besar. Hanya ketika seseorang mencapai alam nirvana, mereka tidak perlu khawatir tentang umur mereka. Jangan tertawa, kata Tantai Huangqing. Kincuan melihat Tantai Huangqing saat ini. Dia merasa bahwa wanita seperti dewi ini benar-benar terlalu memikat ketika dia bertingkah seperti gadis kecil. Dia mengecup sudut bibirnya. Wajah Tantai Huangqing memerah. Dia menundukkan kepalanya dan menarik Kincuan kembali. Apakah kamu mencoba menggertaku dengan menarikku kembali dengan cemas? Jangan khawatir, aku tidak akan melawan. Kincuan berkata saat mereka berjalan. Diam, kata Tantai Huangqing dengan marah. Apakah kamu marah? Kincuan berbisik. Tidak. Kincang kecilku benar-benar imut, kata Kincuan. Ah, menjijikkan. Tantai Huangqing tidak tahan dengan orang ini. Kincang kecil. Kincuan menelpon. Jangan panggil aku seperti itu. Menjijikkan. Tantai Huangqing sedikit bingung. Kincuan berpikir sejenak sebelum berkata dengan serius. Lalu, aku harus memanggilmu apa? Sayang kecil, bukankah ini terlalu cepat? Jika aku memanggilmu sekarang, aku bahkan tidak bisa meneriakkannya. Jika kamu mau untuk mendengarkan, aku juga bisa meneriakkannya. Tantai Huangqing memandang Kincuan. Orang ini bahkan lebih tak tahu malu dari sebelumnya. Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Tantai Huangqing berkata tanpa daya. Nyeunya? Itu. Ah, bajingan. Tantai Huangqing sangat ingin menggigitnya. Kincuan tersenyum saat dia mengangkatnya ke dalam pelukannya. Putri membawa. Tantai Huangqing membenamkan wajahnya di dada Kincuan. Dia tidak mengangkat kepalanya. Karena ini adalah jalan Saint City. Ada cukup banyak orang. Dia tidak ingin turun karena dia takut dikenali. Kincuan tersenyum dan membawa Tantai Huangqing kembali. Dia hanya merasakan sedikit sakit di hatinya. Itu digigit oleh Tantai Huangqing. Wanita seperti Dewi ini bahkan bisa menggigit orang. Kincuan merasa bahwa dia terlalu berlebihan. Tapi memikirkannya, itu tidak masalah. Dia adalah wanitanya dan dia pasti akan melakukan lebih banyak hal di masa depan. 2745 Suasana di Kota Suci masih sangat terbuka. Bukan masalah besar bagi pria dan wanita muda untuk berpegangan tangan dan berpelukan. Beberapa tuan muda yang kaya bahkan akan berjalan di jalanan dengan wanita di lengan mereka. Ini adalah perilaku yang sangat normal. Namun, jika seorang wanita seperti Tantai Huangqing terlihat digendong seperti seorang putri di jalanan, rahang banyak orang pasti akan jatuh. Banyak orang tahu bahwa Tantai Huangqing dan Cu Si King Su, dua wanita seperti Dewi ini, juga adalah Dewa Kuil Dewi Empirean. Yang paling penting adalah kedua wanita itu lajang. Ini membuat banyak orang semakin memujanya. Mereka suci seperti pri. Faktanya, tidak banyak orang yang mengenal Kincuan di Kota Suci. Bahkan jika dia berselisih dengan Raja Gagakji, tidak banyak orang yang mengingatnya. Jadi meskipun Kincuan menggendong seorang wanita, itu tidak akan menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, meskipun tidak banyak orang yang membawa wanita di jalanan, bukanlah hal yang aneh untuk melihatnya. Tantai Huangqing menolak mengangkat kepalanya. Hanya ketika mereka mencapai tempat terpencil dia turun. Dia memelototi Kincuan. Keduanya kembali bersama. Kincuan kembali ke Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Tantai Huangqing kembali ke Kuil Dewi Empirean. Itu akan relatif damai untuk sementara waktu. Jadi Kincuan harus kembali untuk menerobos. Untuk memulai alam nirvananya. Adapun domain lord token lainnya, Kincuan melihatnya. Itu tidak cocok untuk wanita. Ini membuat Kincuan tidak punya pilihan selain menyimpannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa membuatnya menyerahkan domain lord token. Jika cocok untuk wanita, Kincuan pasti akan memberikannya kepada mereka. Hal ini baik untuknya. Selama dia mencapai alam nirvana, dengan domain lord token, dia pada dasarnya tidak terkalahkan di sembilan surga. Namun, dengan kekuatan Kincuan, masih butuh waktu lama baginya untuk mencapai alam nirvana. Bahkan waktu terpendek adalah tiga sampai lima tahun. Bagi yang lain, menerobos ke alam nirvana dalam tiga sampai lima tahun adalah kecepatan yang luar biasa. Itu tidak mungkin. Lagi pula, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang hanya membutuhkan tiga sampai lima tahun untuk menerobos ke alam nirvana. Tiga hingga lima tahun juga merupakan kecepatan yang luar biasa. Terutama ketika harus menembus alam nirvana. Seniman bela diri alam nirvana adalah yang paling terhalang. 99,9999 persen orang terhalang. Bahkan jika butuh tiga hingga lima ratus tahun untuk menerobos ke alam nirvana, itu akan sangat menyenangkan. Untuk seorang seniman bela diri, ini adalah kegembiraan terbesar. Bahkan jika Anda memasuki alam hidup dan mati di masa depan, jika, jika Anda memasuki alam hidup dan mati di masa depan, kebahagiaan dan harapan untuk memasuki alam hidup dan mati tidak dapat dibandingkan dengan saat Anda memasuki nirvana dunia. Dia berjalan ke kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Iya, itu adalah halaman besar sebelumnya. Ketika wanita itu melihat Kincuan, dia tersenyum dan berkata, kamu kembali. N. Kincuan tersenyum. Kincuan dalam suasana hati yang sangat baik sekarang karena dia dalam suasana hati yang baik. Siapa yang kamu katakan membunuh Raja Gagak Ji? Wanita itu memandang Kincuan dengan aneh. Kincuan tersenyum. Aku. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang serius. Wanita itu memandang Kincuan dengan serius. Memang, tidak ada yang akan mempercayai Kincuan bahkan jika dia mengatakan dia membunuhnya. Itu benar-benar aku. Ini adalah domain Lord Token. Kincuan mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu menatap Kincuan dengan heran dan kemudian menatap domain Lord Token dengan serius. Benda ini bisa menarik banyak orang untuk memperjuangkannya. Bahkan ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki bisa bertarung di medan perang. Namun, dia memberikannya padanya tanpa tindakan pencegahan dan berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa tidak ada yang harus memberitahu siapapun yang memiliki benda ini. Karena selama Anda memiliki domain Lord Token, Anda dapat mengenali seorang master. Kemudian, bakat Anda akan meningkat, Anda bisa berkultivasi, dan akhirnya Anda bisa menjadi tuan domain. Juga, ada sangat sedikit orang yang bisa merasakan apakah Anda memiliki domain Lord Token atau tidak di tubuh Anda, tapi itu tidak mutlak. Misalnya, Chaos Eye nomor satu bisa melakukannya. Dikatakan bahwa mata Yin yang juga bisa melakukannya. Mata ilahi emas Kincuan tidak dapat melihat dengan sangat akurat. Itu agak buram. Pada dasarnya, sudah pasti hanya mata kelas atas yang bisa melihatnya. Bahkan mata hantu Raja Gagak Ji tidak bisa melihatnya. Hanya karena identitas tuan domain dan permaisuri dia berhasil. Sayangnya, itu adalah gaun pengantin untuk Kincuan. Raja Gagak Ji mungkin tidak bisa beristirahat dengan tenang. Berkat dan kemalangan dibagikan. King Kroji telah mengalami pasang surut yang hebat, tapi itu terlalu pendek dan dia tidak menikmati kekuatan domain Lord dengan baik. Saat ini, orang-orang di kota suci masih mendiskusikan siapa yang membunuh Raja Gagak Ji. Mayat Raja Gagak Ji telah ditemukan. Namun, mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Token Tuan Domain dan token permaisuri hilang. Oleh karena itu, sekarang terserah siapa yang mendapatkan Domain Lord token dan Empress token. Selama mereka tahu siapa itu, mereka akan tahu siapa yang membunuh Raja Gagak Ji. Bahkan jika orang yang memperoleh Domain Lord token tidak membunuh Raja Gagak Ji, mereka masih tahu siapa yang membunuhnya. Oleh karena itu, semua orang sekarang menunggu penguasa domain dan permaisuri yang baru. Hasil diskusi antara Kincuan, Cusi, dan Kingsu tidak akan diumumkan ke publik untuk saat ini. Adapun kapan akan diumumkan, mereka harus menunggu. Wajar jika masalah ini berlarut-larut selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Kincuan ingin menunggu sampai dia mencapai alam nirvana sebelum mengumumkannya. Pada saat itu, Kincuan akan menjadi Tuan Domain, jadi dia tidak perlu khawatir tentang persaingan air. Kincuan masih percaya diri. Pada saat itu, wanita itu sedang memegang Domain Lord token. Setelah melihatnya sebentar, dia menatap Kincuan dengan ekspresi aneh. Token permaisuri telah diberikan kepada kekasihmu, kata wanita itu sambil tersenyum. Kincuan hanya bisa menghela nafas pada kecerdasan wanita ini. Dia bisa melihat begitu banyak hal dalam sekejap. Faktanya, Kincuan telah memberitahu wanita ini tentang kisahnya, Chu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching. Sekarang, dia hanya mengeluarkan Domain Lord token, yang tidak cocok untuk seorang wanita, dan dia bisa melihat banyak hal dalam sekejap. Kincuan mengangguk. Iya. Kincuan tidak merasa malu. Bagaimanapun, hal semacam ini pasti akan diberikan kepada orang yang paling dia cintai. Wanita di depannya tidak, jadi dia tentu saja tidak bisa memberikannya padanya. Wanita itu menyerahkan Domain Lord token ke Kincuan. Kamu bisa menyimpan ini dengan baik. Kamu sangat percaya padaku. Kincuan mengambilnya dan tersenyum. Tentu saja. Apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan informasi ini untuk menukar beberapa keuntungan yang aku inginkan? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Kamu tidak akan. Kincuan berkata dengan pasti. Mengapa? Wanita itu masih sangat bahagia. Intuisi. Kincuan tersenyum. Kincuan tidak percaya bahwa wanita itu akan melakukan hal seperti itu. Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan menerimanya. Sebenarnya, jika Anda ingin melakukan sesuatu, atau jika Anda memiliki kegunaan untuk itu, saya dapat memberikannya kepada Anda. Anda tidak perlu melakukan apapun, kata Kincuan. Wanita itu tertegun. Orang harus tahu bahwa domain lord token jauh lebih menggoda pria daripada wanita cantik, bahkan jika itu adalah kecantikan yang luar biasa. Apa yang dia maksud sekarang adalah bahwa dia bisa memberikan domain lord token padanya. Wanita itu sangat tersentuh. Bagaimanapun, ini adalah domain lord token. Bagi seorang pria untuk menyerahkannya kepadanya, kepercayaan ini sangat menyentuh. Dia sangat tersentuh. Sulit menemukan orang kepercayaan. Itu adalah perasaan bahwa dia bisa melewati api dan air untuk pihak lain. Dia tidak lagi memiliki kerabat. Dia sendirian, dan perubahan hidup telah berubah. Sendirian, dia sangat membutuhkan kehangatan. 2746. Kincuan adalah kehangatan terakhir di hatinya. Hanya dengan Kincuan dia bisa merasakan kehangatan, kengganan, harapan, dan bahwa dunia masih berwarna. Terkadang, orang benar-benar tidak bisa berharap banyak. Kincuan bisa membaca tatapan wanita ini. Dia memahaminya sebelumnya dan bahkan memeluknya karena tatapannya. Tatapan itu tak tertahankan. Pelukan tidak berarti apa-apa. Itu adalah bentuk keintiman. Itu bukan hanya antara pria dan wanita. Bisa jadi keluarga. Lagi pula, mereka berdua tidak memiliki hubungan darah. Omong-omong, kemungkinan hubungan antara pria dan wanita lebih tinggi. Di masa depan, jika wanita itu memiliki anak sendiri, dia tidak akan kesepian. Tapi sebenarnya, seniman bela diri itu kesepian sejak awal. Memutuskan hubungan dengan dunia. Dalam keadaan normal, seseorang akan meninggalkan rumah. Dari saat seseorang meninggalkan rumah dan menempuh jalan ini, itu berarti dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga dan dunia itu. Sebenarnya, kebanyakan seniman bela diri seperti ini. Tetapi wanita berbeda dari mereka. Mereka tidak siap. Ketika mereka bangun, dunia berubah. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan mereka sama sekali tidak siap secara mental. Bahkan setelah bangun begitu lama, dia masih belum bisa menggunakannya sepenuhnya. Untungnya, Kincuan menjadi pendukung spiritualnya. Apalagi setelah bertemu dengannya kali ini, mereka sudah bersama. Sebenarnya, ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat ini, mereka tidak akan mempertimbangkan memiliki anak untuk waktu yang singkat. Mereka hanya akan mempertimbangkan memiliki pasangan. Keesokan harinya, Kincuan mengasingkan diri dan memulai nirwana lagi. Ginjal. Kali ini tempat nirwana adalah ginjal. Ginjal adalah fondasi kehidupan. Di dalam tubuh, ginjal itu penting. Sebenarnya, kelima organ itu sangat penting. Itu tidak akan berhasil jika salah satu dari mereka hilang. Tetapi jika seseorang benar-benar harus mengatakan, jantung adalah yang pertama, ginjal adalah yang kedua. Bagi Kincuan, nirwana ginjal sangat sulit. Tapi rasa sakitnya sangat menyakitkan, jadi dia hanya bisa bertahan. Dengan dua pengalaman sebelumnya dan ketekunan Kincuan, dia merasa tidak apa-apa. Jika orang lain tahu apa yang dipikirkan Kincuan, mereka mungkin akan mengutuk. Yang lain tidak tahan dan pingsan. Bahkan ada yang meninggal karena sakit. Tapi Anda masih bisa melakukannya. Alam nirwana adalah alam yang paling menyakitkan, tetapi hadiahnya juga yang terbesar. Banyak orang, setelah mengalami nirwana sekali, tidak ingin mencobanya untuk kedua kalinya. Mereka tidak takut mati, mereka takut sakit. Mereka tidak ingin menerobos ke alam nirwana, mereka merasa bahwa alam nirwana kecil sudah cukup baik. Kesuksesan Kali ini, butuh 90 hari. Dibandingkan dengan nirwana sebelumnya, dia telah menghemat 10 hari. Rasa sakit seperti itu membuat Kincuan mati rasa. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan bahkan pakaiannya berubah menjadi merah. Dia mandi dan berganti pakaian. Baru saat itulah Kincuan keluar. Nirwana ginjal sukses, dan tempat tinggal spiritual didirikan di ginjal. Istana darah ini jauh lebih kecil daripada yang ada di hatinya. Di dalamnya, ada sebuah ginjal besar. Itu adalah emas pucat dan memancarkan kekuatan hidup yang kuat, seperti berlian. Setiap nirwana adalah transformasi dan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Kincuan merasa bahwa dia berada dalam kondisi baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatannya juga meningkat pesat, dan peningkatan ini tidak sesederhana dua kali lipat. Ini juga membuat Kincuan mengerti mengapa ada perbedaan besar antara alam nirwana besar dan alam nirwana kecil. Orang harus tahu bahwa di alam nirwana kecil, satu atau dua alam nirwana adalah yang paling sulit untuk bertahan. Hanya mereka yang memiliki kemauan keras yang bisa memasuki alam nirwana yang sebenarnya. Setiap nirwana membawa peningkatan kekuatan yang luar biasa. Namun, setiap nirwana adalah ujian hidup dan mati. Setiap kali, itu adalah perjalanan ke gerbang neraka. Banyak orang tidak tahan dengan rangsangan ini. Mereka tidak bisa menahan rasa sakit ini. Ketika Kincuan keluar, dia melihat wanita itu sedang minum teh di luar. Sebelumnya, wanita itu ada di sini setelah seratus hari. Kali ini, dia sepuluh hari lebih awal, tapi dia masih di sini. Apakah itu sebelumnya atau kali ini, dia tidak bisa memastikan kapan dia akan keluar. Karena itu, wanita ini seharusnya menunggunya di sini. Kincuan mengenakan jubah putih, dan tubuhnya memancarkan aura yang tenang dan alami. Aura alami di matanya yang tenang membuatnya memancarkan persona yang berbeda. Dia sedikit lembut. Elegan di dunia yang kacau ini. Seseorang seperti batu giyok. Kincuan duduk di hadapan wanita itu dan tersenyum padanya. Wanita itu tersenyum saat melihat Kincuan dan menuangkan secangkir teh untuknya. Kincuan melihat sedikit kelegaan di mata pihak lain. Itu adalah perasaan lega yang panjang. Meskipun dia berkata bahwa dia tidak khawatir tentang nirvana rilemnya dan dia pasti akan berhasil. Namun, dia melihat bahwa wanita itu khawatir. Dia sangat khawatir. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk emosional. Kincuan tidak mengolah Hairless Dao. Perhatian dan kelembutan wanita itu menyentuh kelembutan di hati Kincuan. Pandangannya terhadap wanita itu menjadi jauh lebih lembut. Wanita itu sedikit linglung. Meskipun Kincuan tampan, pada level ini, penampilannya tidak begitu penting. Di rana ini, selain yang jelek berbakat, sisanya tidak jelek. Menyukai seseorang bukan tentang penampilan, tetapi perasaan dan jiwa orang tersebut. Seperti kata pepatah, ketampanan semuanya sama. Jadi, menyukai seseorang lebih tentang jiwa orang tersebut. Jiwa ini mengandung terlalu banyak hal. Yang pertama adalah tiga pandangan. Batuk-batuk, apakah aku terlihat baik? Kincuan tersenyum dan berkata. Wanita ini agak terlalu tidak bermoral ketika dia memandangnya. Kincuan merasa jika ini terus berlanjut, hubungan antara keduanya akan berubah. Dia benar-benar tidak ingin memikirkannya. Cusi dan Kingzu belum menjadi satu. Apakah Tante Huangqing dan Kincuan dianggap satu atau tidak, Kincuan tidak terlalu yakin. Hubungan antara keduanya hampir sama, tetapi mereka tidak terlalu intim. Namun, keintiman yang biasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh teman biasa. Kamu terlihat bagus. Wanita itu tersenyum dan mencubit wajah Kincuan. Kincuan. Ketika wanita itu melihat ekspresi Kincuan, dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya jernih dan merdu. Itu dewasa dan mempesona. Dia sangat menikmatinya. Wanita adalah musuh pria. Terutama wanita cantik, mereka harus menahan diri dalam semua aspek, apakah itu penampilan, tindakan, suara, ekspresi, tatapan, ucapan, del. Kincuan menghela nafas tak berdaya. Dia tidak terlalu yakin dengan apa yang dipikirkan wanita itu. Apakah dia ingin menjadi seperti keluarga dan teman, atau apakah dia ingin melangkah lebih jauh? Dia berhenti memikirkan pertanyaan ini dan memutuskan untuk pertama. Batuk-batuk, apakah aku terlihat baik? Kincuan tersenyum dan berkata. Wanita ini agak terlalu tidak bermoral ketika dia memandangnya. Kincuan merasa jika ini terus berlanjut, hubungan antara keduanya akan berubah. Dia benar-benar tidak ingin memikirkannya sekarang. Cu Si dan King Zu belum menjadi satu. Apakah Tantai Huangqing dan Kincuan dianggap satu atau tidak? Kincuan tidak terlalu yakin. Hubungan antara keduanya hampir sama, tetapi mereka tidak terlalu intim. Namun, keintiman yang biasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh teman biasa. Kamu terlihat bagus. Wanita itu tersenyum dan mencubit wajah Kincuan. 2747 Kincuan tahu bahwa Tuan Muda Changlan pasti akan melakukan sesuatu, tetapi dia tidak menyangka dia akan mencapai ketinggian ini dengan begitu cepat. Dan di permukaan, dia sebenarnya jauh lebih lemah dari Tuan Muda Changlan. Lagipula, alam Nirvana adalah celah yang sangat besar. Itu terutama karena Kincuan yakin bahwa menerobos ke alam Nirvana tidak akan terlalu menghalangi dia. Tetapi jika itu adalah orang lain, mereka akan merasa bahwa ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Selain itu, mereka semua adalah sekte yang menurun, dan Kincuan sekarang menjadi wakil kepala Allah Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Dan Tuan Muda Changlan adalah kepala Allah dari Kuil Sembilan Surga Setan, serta pemimpin dari seratus aliansi. Jadi, saat ini, Tuan Muda Changlan jauh lebih baik daripada Kincuan dalam segala aspek. Jika Tuan Muda Changlan mendapatkan domain Lord Token, Kincuan merasa bahwa dia benar-benar tidak akan bisa mengendalikannya. Nyatanya, Tuan Muda Changlan saat ini sedang mencari domain Lord Token. Dia sekarang sangat jelas bahwa selama dia memiliki domain Lord Token, posisinya di Sembilan Surga akan sepenuhnya stabil. Bahkan jika Kincuan menjadi ahli alam Nirvana di masa depan, dia tidak akan takut. Raja Wuji sudah mati, tetapi domain Lord Token dan Empress Token telah hilang. Sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh Raja Wuji. Raja Wuji meninggal karena organ dalamnya hancur. Siapa yang bisa membunuh Raja Wuji, seorang ahli Nirvana Rilem dengan domain Lord Token? Ini membuat Tuan Muda Changlan sangat bingung. Siapa di Sembilan Surga yang memiliki kemampuan ini? Dia sebenarnya memikirkan Kincuan, tapi kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pernah menderita kerugian di tangan Kincuan, jadi dia tahu bakatnya. Tuan Muda Changlan merasa bahwa dia mungkin lebih rendah dari Kincuan, tetapi jaraknya tidak terlalu besar. Ini juga orang pertama yang dia rasa rendah diri dalam hal bakat. Tapi sekarang, Kincuan hanya berada di alam Nirvana kecil. Mustahil untuk membunuh Raja Wuji di alam ini, terutama yang memiliki domain Lord Token. Bukan hanya Tuan Muda Changlan yang memikirkan hal ini. Hampir semua kekuatan besar di kota Suci sedang memikirkannya. Mereka semua ingin tahu siapa yang membunuh Raja Wuji. Kincuan tidak peduli. Selain Nirvana, dia menghabiskan sisa waktunya bersama Cu Si, King Zu, dan Tantai Huang Ching. Cu Si dan King Zu masih sama. Mereka tidak membuat banyak kemajuan, tetapi hati mereka telah membuat banyak kemajuan. Keduanya bisa berpegangan tangan seperti pasangan, berpelukan, dan Kincuan bahkan bisa mencium pipinya. Bahkan bukan ciuman yang pantas. Tantai Huang Ching relatif lebih baik, tetapi dia menyadari bahwa ada batasan seberapa baik itu. Kehidupan Kincuan sekarang sangat nyaman. Setelah Nirvana, dia perlu bersantai. Kebetulan sedikit keintiman dengan kedua wanita itu akan sangat membantu pemulihan Kincuan. Dalam sekejap mata, tiga bulan berlalu. Tiga bulan terakhir ini sangat damai. Segalanya tampak telah kembali seperti semula. Semua sekte utama hidup dalam harmoni, dan Kota Suci telah mendapatkan kembali kedamaian dan kemakmuran sebelumnya. Hanya saja Serikat Seratus Aliansi dan Kuil Dewa Perang Sembilan Surga juga telah mendarat di sini. Halaman besar telah dibangun kembali. Sekarang, itu tampak seperti cabang dari sekte besar. Kuil Iblis Sembilan Surga juga muncul. Hallmaster tidak lain adalah Tuan Muda Changlan. Pada saat yang sama, ada juga markas dari aliansi Seratus Aliansi. Dalam beberapa bulan, aliansi Seratus Aliansi sangat berbeda. Bagaimana seharusnya seseorang mengatakannya? Sebelumnya, sepertinya tidak begitu tersebar lagi. Dan sekarang, Seratus Aliansi Serikat sudah mulai mengusulkan redistribusi sumber daya di Sembilan Surga. Ini adalah langkah pertama dari Seratus Aliansi Serikat. Sumber daya di Sembilan Surga cukup banyak didistribusikan. Berbagai sekte telah membahasnya dan kemudian membagikannya. Dan sekarang persatuan Seratus Aliansi menginginkan sumber daya, itu sebenarnya untuk membagi kue dari mulut sekte lain. Berita itu sudah dibawa. Sebenarnya, sumber daya di sini adalah semacam kesepakatan diam-diam. Misalnya, siapapun yang merebutnya, pihak lain kuat dan lambat laun, itu akan menjadi milik siapapun. Ada sumber daya yang sangat langka, dan kemudian kedua belah pihak bertarung dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, itu dipecah menjadi dua, dan sumber daya ini hilang. Jadi, distribusi sumber daya biasanya seperti ini. Sumber daya sudah habis. Jika mereka menginginkan sumber daya, mereka hanya bisa merebutnya. Namun, Seratus Aliansi Serikat tidak langsung merebut mereka. Ada banyak sekte di sini, jadi mudah bagi Serikat Seratus Aliansi untuk merebut mereka. Sekarang Seratus Aliansi Serikat begitu kuat, kebanyakan dari mereka tidak sekuat mereka. Namun, Seratus Serikat Aliansi langsung mengirim pesan ke sekte terkuat di sini untuk mendistribusikan kembali sumber daya. Pertama, dengan kekuatan yang begitu besar, jika Anda tidak memberi mereka sumber daya, maka ketika saatnya tiba, pantas bagi mereka untuk melakukan apa saja. Selain itu, Anda adalah sekte yang benar, tidak bisakah Anda memberikannya. Jika dia memberi terlalu sedikit, pihak lain tidak akan puas. Sumber daya yang diberikan tidak bagus, dan mereka tidak puas. Tidak ada jawaban sama sekali. Seratus Aliansi Serikat memberikan masalah ini kepada sekte Pedang Sembilan Surga dan sekte besar lainnya. Oleh karena itu, sekte Pedang Sembilan Surga tidak punya pilihan selain mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kincuan, dan dia tidak tertarik dengan bagaimana pembagiannya. Tidak peduli bagaimana itu dibagi, dia masih akan bertarung. Ini masalah keselarasan. Sembilan Surga telah berada dalam kondisi ini selama bertahun-tahun. Namun, sangat sulit membaginya untuk memuaskan semua orang. Secara umum, masuk akal untuk mengatakan bahwa perbedaan antara kekuatan itu masuk akal. Lagipula, tidak ada tempat pertama dalam sastra, dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Jika Anda harus berpisah seperti ini, bukankah Anda tidak bahagia? Bagaimana dengan perkelahian? Namun, tidak ada yang namanya keadilan dalam distribusi sumber daya, juga tidak adil. Ini karena beberapa sumber daya terlalu langka dan sangat berharga. Kesulitan dalam mendistribusikannya sekarang adalah seberapa kuat serikat seratus aliansi itu. Dia tidak tahu apakah persekutuan seratus aliansi akan menggunakan kesempatan ini untuk mengacaukan segalanya, atau apakah mereka benar-benar di sini untuk membagi sumber daya. Istana Naga Iblis Sembilan Surga mendukung persatuan seratus aliansi dan Tuan Muda Changlan. Sembilan Surga Demon Cloud Palace tidak membuat gerakan apapun. Istana Ilahi Wanita Misterius Sembilan Surga biasanya tidak akan berpartisipasi dalam masalah antar sekte di sini. Sekte Pedang Sembilan Surga adalah yang terkuat dalam nama, dan bahkan klan iblis besar seperti Istana Naga Iblis Sembilan Surga lebih rendah dari Sekte Pedang Sembilan Surga. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa Sekte Pedang Sembilan Surga sebenarnya jauh lebih rendah dari Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Perlombaan laut juga merupakan eksistensi yang tidak bisa diabaikan. Istana Naga Iblis Sembilan Surga sangat kuat, sekte itu dipenuhi dengan darah naga, dan yang terkuat adalah klan Naga Iblis. Ini bukan klan naga murni sejati, yang sangat normal. Dikatakan bahwa klan naga berdarah murni sejati sudah lama tidak muncul. Eksistensi yang kuat dari legenda. Oleh karena itu, banyak orang selalu merasa bahwa ada tempat yang lebih kuat di luar bumi sembilan langit, di mana mungkin ada klan naga murni sejati. Ini karena perlombaan laut mengatakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di laut di luar bumi sembilan langit. Istana Naga Iblis Sembilan Surga sebagian besar berasal dari klan naga iblis. Mereka tidak berdarah murni, tetapi mereka memiliki hampir 30 persen darah naga di tubuh mereka. Penampilan mereka juga dari klan naga, dan mereka sangat kuat. Mereka adalah pemimpin kam lain, dan mereka setara dengan Sekte Pedang Sembilan Surga. Alasan mengapa Sekte Pedang Sembilan Surga dapat duduk di puncak dalam nama dan bersaing melawan Istana Naga Iblis Sembilan Surga adalah karena Sekte Pedang Sembilan Surga memiliki teknik kultivasi yang dapat menahan Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Seni Pemenggalan Naga Dikatakan bahwa itu sangat mudah digunakan, yang juga merupakan alasan mengapa Istana Naga Iblis Sembilan Langit tidak bergerak. Kincuan juga sangat ingin tahu tentang seni pembunuhan naga. Berdasarkan garis keturunannya saat ini saja, itu mungkin lebih murni daripada klan Naga Iblis. Aku ingin tahu apakah seni pembunuhan naga ini berguna bagiku. Beberapa hal harus dipercaya, karena itu disebut seni pembunuh naga, itu pasti memiliki efek menahan ras naga. Namun, benda ini sangat misterius. Banyak hal yang sebenarnya menahan satu sama lain. Misalnya air dan api. Pada prinsipnya air yang menahan api, tetapi api juga bisa menguapkan air. Terutama dari segi kuantitas. Jika apinya cukup besar, Anda tidak akan bisa memadamkannya tanpa air yang cukup. Tapi pikirkan lautan luas itu, api macam apa yang tidak bisa kamu padamkan. Tapi kemudian dia memikirkan bola api besar yaitu matahari, yang bisa langsung menguapkan lautan luas. Oleh karena itu, seni pembunuhan naga bergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika dia seorang ahli, dia mungkin bisa membunuh naga bahkan tanpa seni pembunuh naga. Bahkan jika orang lemah mempelajari seni pembunuh naga, itu tidak akan berguna. Kelima unsur itu saling menguatkan dan menahan. Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini memiliki lima unsur, dan hanya ada sedikit hal yang tidak termasuk dalam lima unsur tersebut. Meskipun kincuan penasaran dengan seni pembunuhan naga, dia tidak menantikannya. Seperti kata pepatah, metode kultivasi yang sama memiliki efek berbeda di tangan setiap orang. Bagian yang sulit sekarang adalah distribusi sumber daya. Misalnya, salah satu sumber daya terpenting. Pohon naga nirvana. Pohon naga nirvana akan menghasilkan buah naga nirvana, yang merupakan bahan utama untuk menyempurnakan pil nirvana. Pil nirvana adalah pil ilahi yang digunakan untuk menerobos ke alam nirvana. Itu bisa mengurangi sebagian rasa sakit dan meningkatkan tingkat keberhasilan nirvana. Ini adalah ramuan ilahi. Ini adalah pil paling berharga di mata seniman bela diri. Lagipula, alam nirvana terlalu sulit, dan siapapun yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan akan mendambakannya. Oleh karena itu, pohon naga nirvana menjadi salah satu sumber daya yang paling berharga. Hanya ada begitu banyak pohon naga nirvana di sembilan langit. Bahkan sekte sembilan pedang surga hanya memiliki tiga dari mereka. Istana naga iblis sembilan surga dan istana ilahi perawan misterius sembilan surga masing-masing memiliki dua batang. Di bawah istana awan iblis sembilan surga, hanya ada satu. Tidak ada yang tersisa setelah itu. Karena jumlahnya kurang dari dua puluh. Jenis buah ini menghasilkan sangat sedikit, dan siklusnya panjang. Butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memanen buah naga nirvana. Mereka sangat berharga. Lagi pula, permintaan untuk menyempurnakan nirvana pil sangat besar. Ada terlalu banyak orang, dan setiap orang membutuhkan lebih dari satu. Oleh karena itu, pohon naga nirvana adalah sumber daya yang paling berharga, bahkan menduduki peringkat pertama. Lagi pula, persaingan antara sekte kuat di tanah sembilan surga adalah untuk membandingkan kekuatan terkuat dari dua kekuatan. Yang lainnya adalah untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak seniman bela diri nirvana rilem. Meskipun kesenjangan tidak dapat ditebus dengan angka, nirvana rilem adalah level terkuat di sembilan langit. Itu perlu untuk memiliki jumlah yang cukup. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sembilan surga yang berani mengatakan bahwa mereka tidak dapat menang melawan alam nirvana dengan angka. Oleh karena itu, selama Anda memiliki cukup banyak seniman bela diri alam nirvana, itu akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang, serikat seratus aliansi menginginkan pohon naga nirvana. Kadang-kadang, sekte yang kuat tidak mau berpisah dengan beberapa keuntungan mereka sendiri. Sebaliknya, itu adalah tanda kelemahan. Oleh karena itu, banyak hal sebenarnya sudah ditakdirkan. Waktu seorang seniman bela diri masih merupakan kompetisi kekuatan. Dia tidak terburu-buru setelah seratus aliansi serikat menyatakan kondisi mereka dan hanya menunggu berita. Kincuan dan wanita itu sedang mendiskusikan masalah ini. Pertempuran itu tidak dapat dihindari. Sekte besar seharusnya tidak takut berkelahi. Tapi begitu sekte besar merasa momentumnya tidak bagus, begitu mereka kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semakin besar sekte, semakin mereka tidak bisa kalah. Pada akhirnya, mereka harus mengikuti prosedur normal. Tantangan. Tunjukkan pada saya seberapa mampu Anda. Dengan demikian, tantangan seratus aliansi serikat dimulai. Pada saat yang sama, bahkan ada beberapa kekuatan baru yang mulai menantang mereka yang memiliki sumber daya. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga tidak berpartisipasi. Mereka tidak cukup kuat, terlalu sedikit orang, dan terlalu sedikit ahli. Satu-satunya ahli yang tersisa adalah seorang wanita. Kincuan tidak terburu-buru, dia sedang menunggu dirinya sendiri untuk mencapai alam nirvana. Sebenarnya, wanita itu juga sedang menunggu. Dia juga menunggu Kincuan mencapai alam nirvana. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Kincuan, selama dia mencapai alam nirvana, dengan token Tuan Domain, dia akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Pada saat itu, Ibu Kota Kuil Dewa Perang Sembilan Surga akan menjadi lebih kuat. Adapun sifat Serikat Seratus Aliansi, tidak ada yang tahu dari vaksi mana dia berasal. Tuan Muda Changlan adalah seorang manusia, tetapi dia telah menerima warisan dan misi dari Dewa Iblis. Dewa Iblis sama dengan Istana Awan Iblis Sembilan Surga, pada prinsipnya, mereka berdua milik rekam Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Namun, Istana Awan Iblis Sembilan Langit sepertinya tidak seperti itu. Mereka hanya melawan musuh bebuyutan mereka, Istana Ilahi Dewi mendalam Sembilan Surga, dan tidak menargetkan orang lain. Kuil Iblis Sembilan Surga dan Kuil Dewa Perang Sembilan Surga juga merupakan musuh lama. Biasanya, ras manusia, ras oseanik, dan ras monster adalah yang terkuat. Ini adalah tiga hal yang berlawanan. Adapun selestial, mereka adalah perpanjangan dari ras manusia. Ras Iblis adalah evolusi dari binatang Iblis. Di antara ras Iblis, ada manusia, ras laut, dan ras monster. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakannya. Apalagi, seringkali ada yang netral, bermuka dua, dan ada yang berbuat seenaknya. Hari ini, mereka akan memukulmu, dan besok, mereka akan memukulnya. Itu tidak begitu mutlak, itu tidak hitam dan putih. Ada warna. Sivok relatif lebih lembut. Terutama ras manusia dan ras Iblis. Di bawah kepemimpinan Raja Gagakji, Persatuan Seratus Aliansi telah menjadi yang pertama menyerang kuil Dewi Mistik Sembilan Langit. Pada akhirnya, mereka kehilangan nyawa. Sekarang, Seratus Aliansi Serikat bergerak lagi. Banyak orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Kali ini, Persatuan Seratus Aliansi bergerak melawan Sekte Bela Diri Sembilan Surga. Peringkat Sekte ini tidak setinggi Sekte Harimau Sembilan Surga, tetapi masih dianggap sebagai salah satu kekuatan kuat di Sembilan Surga. Serikat Seratus Aliansi mengeluarkan surat tantangan, memberitahu Sekte Bela Diri Sembilan Surga untuk mempersiapkan pertempuran. Mereka memberi Sembilan Surga Sekte Bela Diri dua jam untuk bersiap. Tentu saja, ada pilihan lain. Kirim. Atau berkelahi. Meskipun Sembilan Surga Sekte Bela Diri tidak masuk dalam sepuluh besar, itu masih merupakan Sekte besar, dan merupakan eksistensi dengan status di Sembilan Surga. Secara alami, itu untuk bertarung. Dua jam kemudian, pertempuran dimulai. Kali ini, itu juga memungkinkan orang lain untuk melihat kekuatan dari seratus aliansi serikat. Seratus aliansi serikat mengirim seratus orang. Semuanya adalah ahli Nirvana Rilem. Sebenarnya jumlah ahli Nirvana Rilem ini tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah bahwa seratus ahli alam Nirvana menggunakan kurang dari dua jam untuk hampir menghancurkan Sekte Bela Diri Sembilan Surga. Ada korban alami dalam pertempuran antara seniman Bela Diri. Hampir semua ahli alam Nirvana dari Sekte Sembilan Surga Bela Diri terluka, dan lebih dari dua puluh dari mereka meninggal. Ini adalah alam Nirvana. Serikat seratus aliansi kejam kali ini. Pada akhirnya, Sembilan Surga Sekte Bela Diri mengaku kalah dan mengakhiri pertempuran. Ini adalah pertempuran nyata pertama dari seratus aliansi serikat. Pertempuran melawan Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga adalah milik era Raja Gagakji. Tapi Raja Gagakji meninggal. Tuan Muda Changlan mengambil alih, dan pertempuran ini lebih indah. Sekte Sembilan Surga Bela Diri dan seratus aliansi serikat sebenarnya memiliki dendam. Ini juga mengapa persatuan seratus aliansi pergi ke Sekte Bela Diri Sembilan Surga. Ini juga mengapa mereka begitu kejam. Sekte Sembilan Surga Bela Diri kehilangan lebih dari dua puluh ahli rilem Nirvana. Ini adalah kerugian besar. Bagaimanapun, Sekte Sembilan Surga Bela Diri kehilangan setengah dari ahli alam Nirvana mereka. 2749 Pertarungan Sembilan Surga Sekte Bela Diri telah secara langsung menyebabkan kekuatan Sekte tersebut anjok. Awalnya, meskipun mereka berada di sepuluh besar dari Sekte Bela Diri Sembilan Surga, mereka masih berada di lima puluh besar, sangat stabil. Tapi setelah pertarungan ini, peringkatnya akan langsung keluar dari lima puluh besar. Ini sekunder. Yang paling penting, lawan dari Sekte Bela Diri Sembilan Surga mungkin menemukan kesempatan untuk menyerang Sekte Bela Diri Sembilan Surga. Itu akan berakibat fatal bagi Sekte Bela Diri Sembilan Surga. Hal semacam ini sangat normal. Di dunia pembudidaya, itu adalah operasi yang paling umum dan mendasar. Manfaatkan kelemahan Anda, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tertawa terakhir itu nyaman. 100 Aliansi Serikat mengejutkan semua orang dengan pertempuran ini. Banyak orang tahu bahwa 100 Aliansi Serikat akan sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan begitu kuat sehingga mereka akan mengirimkan 100 Ahli Tahap Nirvana, Ahli Tahap Nirvana Sejati. Selain itu, Ahli Alam Nirvana dari 100 Aliansi Serikat benar-benar menghancurkan Ahli Alam Nirvana dari Sekte Bela Diri Sembilan Surga. Meskipun pertempuran antara 100 Aliances Union dan Nine Heavens Martial Sekte dimenangkan dengan keunggulan dalam jumlah. Namun, angka tidak berarti apa-apa. Jika 100 Aliansi tidak menang dengan mudah, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun begitu mudahnya, dan tidak ada korban jiwa, sedangkan hampir setengah dari lawan tewas, dan hampir semuanya luka-luka. Hanya berdasarkan ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Ahli Rilem Nirvana dari 100 Aliansi Serikat jauh lebih kuat daripada Ahli Rilem Nirvana dari Sembilan Surga Martial Sekte. Banyak orang sedikit khawatir dan dalam bahaya, terutama mereka yang berkonflik dengan 100 Aliansi Serikat. Mereka memiliki permusuhan dan konflik yang sangat besar, sehingga mereka tidak bisa duduk diam lagi. Bukan hanya orang-orang ini yang tidak bisa duduk diam. Bahkan Sekte Pedang Sembilan Langit mulai merasa gelisah. 100 Aliansi Serikat terlalu kuat, mengirimkan 100 Alam Nirvana sekaligus. Ini tidak semua Alam Nirvana dari 100 Aliansi Serikat, itu bahkan kurang dari setengah. Sembilan Pedang Surga Sekte telah menjadi raksasa selama bertahun-tahun, jadi tentu saja, ada banyak Ahli Alam Nirvana. Dalam hal jumlah, bahkan jika 100 Aliansi Serikat memiliki 200 Nirvana Rilem dan 300 Nirvana Rilem, Sekte Pedang Sembilan Surga masih tidak akan lemah. Namun, meski mereka tidak lemah, jumlah ini sudah menunjukkan bahwa 100 Aliansi Serikat sudah memiliki kekuatan untuk menantang Sekte Pedang Sembilan Surga. Dia selalu berada di posisi pertama. Sekarang dia menghadapi tantangan, dia harus lebih memikirkannya. Namun, persatuan 100 Aliansi tampaknya tidak memiliki niat untuk melawan Sekte Pedang Sembilan Puluh Langit, setidaknya untuk saat ini. Sumber daya dari Sekte Beladiri Sembilan Surga sekarang menjadi milik Serikat 100 Aliansi. Namun, sumber daya dari Sekte Beladiri Sembilan Surga pasti tidak akan memuaskan persatuan 100 Aliansi. Misalnya, tidak ada pohon naga Nirvana. Sekte Beladiri Sembilan Surga tidak memenuhi syarat untuk memiliki pohon naga Nirvana. Oleh karena itu, Serikat 100 Aliansi pasti tidak akan berhenti di situ. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Sekte berikutnya yang akan mereka serang pasti memiliki pohon naga Nirvana. Oleh karena itu, mereka yang memiliki Nirvana Dragon Tree siap menghadapi tantangan tersebut. Tantangan semacam ini bukanlah perdebatan. Begitu dimulai, itu bisa menyebabkan pemusnahan seluruh Sekte. Ini adalah kekejaman seorang seniman Beladiri. Pertempuran adalah pertempuran, dan semakin banyak yang bertarung, semakin tidak ada yang namanya berhenti. Karena dalam pertarungan sesungguhnya, kau tidak akan bisa mengendalikan dirimu sama sekali. Perdebatan hanyalah perdebatan biasa di antara teman-teman. Bahkan jika ini bukan pertarungan, setidaknya itu adalah duel. Karena ini duel, maka mereka harus melihat siapa yang lebih kuat dan siapa pemenangnya. Pada saat ini, mereka secara alami harus memberikan segalanya. Saat habis-habisan, tidak mungkin berhenti di titik tertentu. Selain itu, perebutan sumber daya semacam ini adalah proses pembentukan dendam. Jika Anda bangkit dan menginginkan sumber daya, Anda harus merebutnya dari mulut orang lain. Jika orang ini memiliki kemampuan, dia secara alami tidak akan memberikannya kepadanya. Oleh karena itu, apakah dia memiliki kemampuan atau tidak, dia harus mencobanya. Jadi pada akhirnya, itu adalah pertempuran. Itu semua tentang manfaat. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang ribuan. Munculnya sekte, munculnya faksi, disertai dengan tumpukan tulang dan darah. Fondasi pengembangan sekte adalah sumber daya. Ini adalah bagian terpenting. Sumber daya adalah dasar bagi sebuah sekte untuk membangun rumah. Sekte tanpa sumber daya apapun tidak akan membiarkan siapapun tinggal. Tentu saja, ini hanya asumsi. Itu karena sekte tanpa sumber daya semuanya adalah sekte yang lemah, yang sangat lemah. Sekte yang kuat tidak akan kekurangan sumber daya. Singkatnya, sumber daya adalah dasar dari sekte dan faksi. Kincuan menghela nafas. Keunggulan Tuan Muda Changlan sudah mulai terlihat. Dalam beberapa tahun ke depan, era sembilan langit mungkin menjadi milik Tuan Muda Changlan. Ini adalah intuisi Kincuan. Belum lagi warisan teknik bertarungnya yang kuat, Kincuan merasa bahwa dia pasti memiliki teror yang tidak diketahui. Sama seperti bagaimana Kincuan memiliki banyak kartu truf. Tuan Muda Changlan juga punya satu. Untuk dapat membuat begitu banyak ahli alam nirvana dari seratus aliansi serikat mengikutinya, Tuan Muda Changlan pasti memiliki modal untuk memandang rendah orang lain. Semua orang berubah. Di masa lalu, Tuan Muda Kincuan dan Changlan memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi pada awalnya mereka adalah musuh. Kincuan bahkan memaksa Tuan Muda Changlan untuk mematahkan lengannya sendiri, memaksanya menjadi iblis. Tuan Muda Changlan pernah menjadi orang suci, orang suci. Kincuan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya dan Tuan Muda Changlan pada akhirnya, tetapi mereka memang musuh saat ini. Memikirkan hal ini, Kincuan hanya bisa menghela nafas. Konflik antara dia dan Tuan Muda Changlan juga karena seorang wanita. Kecantikan tirani Dan ada juga kecantikan tiada taraf di sini, dia bahkan lebih tampan daripada kecantikan tirani. Kincuan tidak dapat menjamin bahwa Tuan Muda Changlan tidak akan memikirkannya. Orang akan berubah dan menjadi semakin realistis. Para ahli tidak akan diyakinkan oleh orang lain. Bahkan jika mereka diyakinkan, itu hanya sementara karena mereka tidak sebaik Anda. Begitu saya lebih kuat dari Anda, pada saat itu, apakah Anda akan tetap yakin dan patuh? Sekarang, Tuan Muda Changlan lebih kuat dari Kincuan. Ini adalah pertama kalinya dia lebih kuat dari Kincuan. Meskipun kerajaannya selalu sedikit lebih tinggi dari Kincuan, dia tidak pernah menjadi tandingan Kincuan dalam pertempuran. Kali ini, dia benar-benar melampaui mereka. Beberapa metode dan kemampuan Changlan yang Master telah dialami sejak lama, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, dia sudah berada di alam Nirvana. Dia tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dia alami di tahun-tahun ini, tetapi pasti ada, jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki alam Nirvana dengan begitu cepat. Kincuan harus waspada. Jadi di waktu berikutnya, Kincuan akan mengatur formasi susunan saat dia bebas. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga dan Kuil Wanita Misterius Sembilan Surga Kincuan pernah kenain Heavens Demon Cloud Palace, tetapi Raja Iblis tidak ada di sini. Kincuan sangat merindukan wanita itu. Dalam benak Kincuan, ada gambaran yang jelas tentang dirinya. Alisnya seperti gunung yang jauh, matanya seperti bintang dan bulan, cerah dan lembut, bibirnya yang seksi sangat anggun dan indah, gigi seputih saljunya bersih, sosoknya ramping, dan dia memancarkan aura yang luar biasa, seperti seorang dewi turun dari langit berbintang yang luas. Auranya halus dan elegan, mulia tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Dia adalah Peri Iblis. Dia adalah Raja Iblis. Dia adalah Raja Iblis, Raja Iblis, seorang jenius langka dari Dao Iblis. Dia tidak kalah dengan Tuan Muda Changlan. Dia berada di puncak ketika dia memulai debutnya, diterima sebagai murid terakhir Raja Iblis, dan menjadi penguasa Istana Sembilan Surga Istana Awan Iblis saat dia dewasa. 2750. Berbicara tentang leluhur Iblis, orang ini harus disebutkan. Leluhur Iblis dan leluhur Buddha adalah orang-orang dari tingkat yang sama. Mereka berdua adalah orang sungguhan, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Cara paling akurat untuk mengatakannya adalah bahwa alam mereka terlalu rendah, jadi mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Atau apakah mereka sudah jatuh? Biasanya, hanya ada dua jawaban. Salah satunya adalah mereka pergi ke tempat lain, dan tidak ada yang tahu di mana tempat ini. Yang lainnya adalah mereka sudah mati, dan era mereka telah berlalu. Tidak ada yang abadi, dan mereka semua adalah legenda. Sulit untuk mengatakan apakah keduanya benar atau salah. Lagi pula, menjadi abadi, hidup selamanya, hidup selamanya, ini semua adalah hal-hal indah yang dirindukan. Tidak ada keabadian sejati. Namun, ada juga orang yang mengatakan bahwa keabadian bukanlah keabadian. Tapi apakah matahari dan bulan memiliki umur? Meteor. Singkatnya, banyak orang memiliki pendapatnya sendiri dan berdebat selama bertahun-tahun tanpa kesimpulan. Nyatanya, hal semacam ini tidak bisa diperdebatkan sama sekali. Selain itu, jadi bagaimana jika Anda bisa memperdebatkannya? Lagi pula aku tidak percaya. Leluhur iblis adalah penguasa Raja Iblis. Sebenarnya, Kincuan telah mendiskusikannya dengan Raja Iblis sebelumnya. Bahkan dia tidak tahu ke mana perginya leluhur iblis, atau apakah dia sudah mati atau belum. Oleh karena itu, Kincuan tidak dapat diganggu dengan rumor di luar. Ada beberapa hal yang bahkan tidak diketahui orang, tetapi mereka suka membicarakannya. Mereka menyebarkannya dari mulut mereka sendiri, menambah cerita, dan bahkan mengarang cerita mereka sendiri untuk disebarkan oleh semua orang. Baginya, ini adalah semacam prestasi. Serikat 100 aliansi menyerang lagi. Kali ini, targetnya sebenarnya adalah Sekolah Harimau Sembilan Langit. Sekolah Harimau Sembilan Surga selalu berada di peringkat ke-10. Mereka bisa dianggap sebagai sekte yang kuat di Sembilan Surga Bumi. Omong-omong, mereka milik ras iblis dan mengikuti di belakang Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Tapi sekarang, Persatuan 100 aliansi telah bergerak melawan Sekolah Harimau Sembilan Surga. Banyak orang menebak jika Istana Naga Iblis Sembilan Surga akan membantu. Bagaimanapun, mereka dianggap antek-antek dari Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Kali ini, Serikat 100 aliansi mengeluarkan tantangan, memberi Sekolah Harimau Sembilan Surga cukup waktu untuk bersiap. Sekolah Harimau Sembilan Surga tidak meminta bantuan dari Istana Naga Iblis Sembilan Surga. Sekolah Harimau Sembilan Surga juga merupakan sekte yang kuat. Mereka tidak merasa bahwa mereka lebih rendah dari Serikat 100 aliansi. Dengan demikian, semangat juang mereka melonjak. Ini adalah ketiga kalinya Nine Heavens Tiger Sek mengadakan pertemuan. Kurang dari setengah hari telah berlalu sejak mereka menerima surat tantangan, dan ini sudah menjadi pertemuan ketiga. Pemimpin sekte tidak santai sama sekali. Aura 100 aliansi serikat terlalu menakutkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa 100 aliansi serikat lebih kuat dari Sekte Pedang Sembilan Surga dan Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Master Sekte, aliansi 100 aliansi hanya menggertak. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Master Sekte, tidak masalah apakah itu gertakan atau tidak, aliansi 100 aliansi jelas tidak sederhana. Sekte Harimau Sembilan Surga kita bukanlah penurut. Tidak peduli siapa itu, jika mereka berpikir bahwa Sekte Harimau Sembilan Surga kita adalah penurut, mereka salah. Pemimpin sekte, saya meminta untuk bertarung. Pemimpin sekte dari Sekte Harimau Sembilan Surga tidak merasa santai. Dia menghela nafas sedikit. Dia hanya merasa bahwa mereka tidak tahu seberapa kuat serikat 100 aliansi itu. Sekte Harimau Sembilan Surga sangat besar, dan dianggap sebagai Sekte Super. Bahkan keberadaan kolosal seperti Sekte Pedang Sembilan Surga tidak akan berani dengan mudah menghancurkan keberadaan seperti Sekte Harimau Sembilan Surga. Ya, saya tidak sekuat Anda, tetapi jika saya melawan dengan seluruh kekuatan saya, bahkan jika Anda adalah Sekte Pedang Sembilan Surga, Anda masih harus membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, Sekte Harimau Sembilan Langit sekarang menggosok telapak tangan mereka bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat persatuan 100 aliansi, bisakah mereka lebih kuat dari Sekte Pedang Sembilan Surga? Karena mereka ingin bertarung, maka ayo bertarung. Siapa yang takut pada siapa? Mereka belum mulai bertarung, tetapi Sekte Harimau Sembilan Surga sudah aktif bersiap untuk pertempuran. Rajurit harus bertarung dengan bermartabat, dan tidak bertarung adalah hal yang paling memalukan. Karena itu, mereka harus bertarung. Tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Pemimpin Sekte Sembilan Harimau Langit juga memikirkannya dan menghela nafas. Dia tidak lagi memegang kendali. Adapun masalah persatuan 100 aliansi yang menantang Sekte Harimau Sembilan Surga, Sekte Harimau Sembilan Surga tidak perlu mengatakannya. Istana Naga Iblis Sembilan Surga pasti tahu tentang itu. Oleh karena itu, jika Istana Naga Iblis Sembilan Surga ingin membantunya, mereka pasti akan mengirim seseorang ke sana. Memikirkan hal ini, pemimpin Sekte Sembilan Harimau Surga merasa lega. Sama seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di kota suci, tatapan semua orang berkumpul di lantai dua persatuan 100 aliansi dan Sekte Harimau Sembilan Surga. Tidak peduli apa, Sekte Harimau Sembilan Surga berada di peringkat ke-10. Itu bukan Sekte biasa-biasa saja, itu adalah Sekte yang kuat. Garis keturunannya juga tidak sederhana, sudah diturunkan sejak lama. Istana Naga Iblis Sembilan Surga juga telah mengadakan pertemuan tentang masalah ini. Tuan Istana, saya tidak berpikir kita harus mengirim siapapun ke Sekte Harimau Sembilan Surga. Seorang tetua dari Istana Naga Iblis Sembilan Surga berkata, Katakan padaku alasanmu, Master Istana Sembilan Surga Iblis Naga berkata dengan tenang. Masalah dengan Sembilan Surga Sekte bela diri didahulukan. Bahkan jika kita mengirim beberapa ahli alam nirvana ke sana, itu sebenarnya tidak ada artinya. Sembilan Surga Sekte Harimau memiliki banyak ahli alam nirvana. Tidak masalah berapa banyak yang kita kirim. Saya merasa tidak perlu bagi kami untuk pergi dan mendukung mereka segera sebelum dimulai. Bahkan jika kita mendukung Sekte Harimau Sembilan Surga, kita harus menunggu mereka bertarung. Tetua Agung dari Istana Naga Iblis Sembilan Langit berkata saat ini, Saya pikir apa yang dikatakan Penatua Agung masuk akal. Dengan cara ini, kita bisa menyerang dan mundur. Master Istana Sembilan Surga Iblis Naga berpikir sejenak dan mengangguk. Jika Sekte Harimau Sembilan Langit benar-benar tidak bisa bertahan untuk sementara waktu, maka Istana Naga Iblis Sembilan Langit mungkin tidak berdaya. Sama seperti itu, Istana Naga Iblis Sembilan Surga tidak membuat gerakan apapun untuk saat ini. Seratus Aliansi Serikat memberikan waktu Sembilan Harimau Surga Sekte untuk mempersiapkan. Sebagian besar orang di Sekte Harimau Sembilan Langit masih marah. Mereka merasa bahwa Serikat Seratus Aliansi terlalu sombong dan tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Jika itu adalah Raja Wu Ji sebelumnya, karena dia memiliki Domain Lord Token, orang akan takut padanya. Tapi sekarang Raja Wu Ji sudah mati, pemimpin aliansi yang baru, Tuan Muda Changlan, adalah seorang ahli panggung Nirvana Muda. Menurut mereka, kekuatan mereka tidak cukup. Informasi semacam ini dapat diketahui tanpa banyak penyelidikan. Jika pemimpin aliansi seperti ini, lalu seberapa kuat faksi ini. Tuan Muda Changlan masih sangat muda. Dia pasti salah satu yang termuda di panggung Nirvana. Tetapi juga memberitahu banyak orang bahwa Tuan Muda Changlan adalah seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki panggung Nirvana. Seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki Nirvana Stage tidak dapat menahan satu kukulan pun dari banyak ahli Nirvana Stage. Ada 13 tahap di tahap Nirvana, dan setelah tahap ke-13, masih ada alam puncak, kesempurnaan, dan setengah langkah. Ada banyak orang di dunia ini. Seorang seniman bela diri di tingkat pertama tahap Nirvana benar-benar tidak dipandang baik oleh orang lain. Perbedaannya terlalu besar. Ini adalah pemikiran orang normal. Tentu saja, orang lain juga tahu bahwa Anda adalah seorang jenius. Ini tidak disangkal. Lagi pula, mencapai tahap Nirvana pada usia ini sudah memberitahu orang lain bahwa Anda adalah seorang jenius. Tapi jadi bagaimana jika Anda seorang jenius? Kesenjangan di tahap Nirvana adalah celah dalam kekuatan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditebus sepenuhnya oleh seorang jenius. Tahap Nirvana adalah Nirvana yang lengkap, tetapi setelah tahap Nirvana, jarak antara setiap tahap sangat besar. Meski tidak sesakit Nirvana Stage, tingkat kesulitannya tidak kalah dengan Nirvana Stage. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!